Jadi ibu-ibu semuanya, saya dipersulit gak bisa terbang oleh perempuan yang namanya Dea. Dia memperlambat tiket saya sampai saya tinggal pesawat, padahal di imigrasi boleh terbang, ini namanya Dea. Kau terima kasih ya sudah mempersulit saya, ingat ya balasan omah lebih pedih, kau tengok aja ganjarannya ya. Seorang wanita yang merupakan selatgram asal Aja, Chet Melisa harus membeli tiket pulang. Hal tersebut, lantaran Oknum Counter Chicken Air Asia menolak paspor miliknya karena lecet. Sementara pihak imigrasi tidak ada masalah dengan kondisi paspor selatgram tersebut. Dalam video tampak wanita itu, melakukan protes dengan suang Oknum pegawai counter. Kejadian ini terjadi di Bandara Kualanamu, Medan, Sabtu 29 Juni tahun 2024. Beri hak Counter Chicken Air Asia menolak paspor Chet Melisa karena lecet tipis. Akibat kejadian itu, ia harus ketinggalan pesawat ke Bangkok, Thailand. Jadi ibu-ibu semuanya, saya dipersulit gak bisa terbang oleh perempuan yang namanya Dea. Dia memperlambat tiket saya sampai saya tinggal pesawat. Padahal di imigrasi boleh terbang, ini namanya Dea. Kau terima kasih ya, sudah mempersulit saya ingat ya, balasan Allah lebih pedih. Kau tengok aja ganjarannya ya. Kau tengok ya Dea, kau tengok, kutat, medan, tak. Kau dalam mempersulit saya terbang hari ini ya. Kau lihat, kau masuk berikutnya. Aku mau terbang, kasih terbang sama si perempuan Pekima ini nih. Aku beli tiket menambahkan, imigrasi gak apa-apa ya. Hei, imigrasi gak apa-apa ya. Kau yang mempersulit aku terbang. Kau kira tiket itu murah. Kau buka saya di imigrasi gak apa-apa. Tiket saya semua aman. Jadi sekarang beli tiket baru gara-gara dia. Dia mempersulit saya terbang perkara paspor saya lecet sedikit. Padahal dari pihak imigrasinya tidak apa-apa. Dan dia tidak mau tanggung jawab. Dan pihak yang lain jumpain saya, saya disuruh bayar setengah, setengah harga. Memang si perempuan hadiah itu gak pikir dia gimana capeknya saya cari duit. Saya beli tiket jauh-jauh hari biar dapat murah tapi dipersulit sama dia. Sekarang dia gak tanggung jawab. Terima kasih.